Intro Soalnya kita semua menghancurkan generasi generasi agar bergantung besar Karena sampai saat ini banyak sekali Anak-anak bangsa bukan cuma yang muda yang tua Terkadang terkena khos masyarakat banyak Jadi berita-berita yang tanpa disaring, tanpa difilter Langsung dimakan, langsung dikonsumsi Akhirnya menimbulkan persepsi yang sangat jauh dari kenyataan yang ada Dari fakta yang ada Maka mari kita sama deklarasi untuk menentang hoax atau berita bohong Yang akhirnya untuk omper Pecah belah bangsa kita sendiri untuk menghancurkan agar bergantung besar sendiri Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kami harus informasi santri bantem Kami harus informasi santri bantem Menyatakan sikap Menyatakan sikap Satu Menolak segala bentuk berita hoax Menolak segala bentuk berita hoax Yang dapat menimbulkan Yang dapat menimbulkan Rasa kebencian Rasa kebencian Dan bermusuhan Dan bermusuhan Dua Memanfaatkan media sosial Memanfaatkan media sosial Sebagai sarana Untuk menyampaikan Informasi yang benar Tiga Mengajak seluruh elemen masyarakat Mengajak seluruh elemen masyarakat Mengedukasikan Tentang bahaya hoax Dan politik praktis Di rumah ibadah Demi menjaga kerumunan umat Demi menjaga kerumunan umat Menjaga bumi serumput Menjaga bumi serumput Agar tetap aman Agar tetap aman Damai Dan menyejukkan Dan menyejukkan Di pemilihan umum Di pemilihan umum 2019 2019 Tangerang 24 Maret 2019 Tangerang 24 Maret 2019 Demikian Pernyataan kami Mudah-mudahan Mendapat hidayat Dan berita Allah SWT Dakwatan Berubahat Laqallah Wa laquwata Tidak Bila ilal Azim Iqtaksurullah Yang suruhku Mensah Pertar damakku Wallahu Mwaffiq Yang kontorik Wassalamualaikum Warahmatullahu Warahmatullahu Barakatuh Kehatian Aies Panten Kali ini Kehatian Yang pesan kalinya Di Provinsi Banten ngaji medsos mendalami apa itu media sosial dan cara strategi untuk menggunakan media sosial secara baik dan benar karena memang sekarang ini banyak sekali media sosial sebagai alat komunikasi, alat penyampaian berita disalahgunakan oleh Okno Wongi yang tidak berdoa menjawab dan akhirnya dikonsumsi oleh bahkan banyak oleh santri-santri juga AIS itu kan komunitas santri dari awal budidnya AIS Banten karena keperhatian kami dari santri, banyak sekali kaum santri yang termakan oleh host oleh berita-berita yang tidak benar akhirnya kami dari teman-teman AIS Banten sepakat untuk mendirikan AIS Banten untuk mengkantar berita host dan arus informasi santri-berita ini men-sharing atau memfilter berita-berita agar aman atau benar dikonsumsi oleh para santri jadi kegiatan mengkalkan ini adalah ngaji media sosial jadi ngaji memperdalam ampetum media sosial dan cara menggunakan secara baik dan benar mekanisme seperti apa sih untuk bisa menanggulangi berita fax dari AIS Banten sendiri mekanisme jadi setiap berita yang ada di media kita ada tim cyber, kita teliti, kita cari semua berita kita pantau ya kita monitor berita itu dan berita-berita yang tidak layak atau tidak bisa atau bahkan tidak boleh dikonsumsi oleh santri itu kita kantar kita tabahin klarifikasi bahwa yang benar seperti ini jadi kita pantau terus monitor berita update per detik, per menit kita update seluruh berita yang ada di media sosial kita pantau terus kalau berita itu tidak benar atau bahkan menjurunkan pada perpecahan di peran-peran masa kita kantar, kita klarifikasi bahwa yang benar seperti ini apakah penanggulangan berita host sendiri hanya untuk menghadapi pemilu ini? tidak, itu karena kita berdiri dari tahun 2017 jadi AIS Banten berdiri 10 November 2017 jadi bukan masalah pilpres tapi memang kita dalam dakwah digital jadi kita untuk mengantar hoax yang mempercah belah bangsa dan mempercah belah kaum aswajanahdiyah lebih spesial seperti itu lebih umumnya itu yang untuk putuskan mempercah belah bangsa Indonesia dan harapannya seperti apa sih untuk AIS Banten sendiri untuk bisa menanggalkan hoax di Indonesia? harapan kami, kami mohon doa dan dukungan bagi semua kalangan terutama Sandri, para kia, para usat ayo kita bersinergi kita bersama untuk menangkal hoax dengan cara yang sistematis dengan konsep yang bagus dan struktur yang baik karena kalau tanpa konsep yang bagus tidak setemasis struktur yang tidak baik pasti tidak akan maksimal dalam pencapaiannya perlu diketahui kami dari arus informasi Santri Banten mempunyai 4 divisi pertama itu adalah divisi saber divisi saber ini mana kala kita harus bisa memfilter mana berita bohong, mana berita real nah ketika berita bohong ini jadi teknis tim kerjanya divisi saber melakukan pemantauan terhadap akun-akun yang suka melakukan hoax berita bohong dan lain sebagainya dan ujaran kebencian juga nah berita-berita tersebut kita kantar melalui media sosial yang telah kita buat dari beberapa akun untuk sebagaimana bisa menjelaskan kepada masyarakat luas khususnya di kalangan Santri sendiri agar Santri di Banten tidak terkena berita hoax yang hari ini sangat signifikan cara mengkantarnya sendiri dari AIS ya kalau cara mengkantarnya itu tadi kita bandingkan dari berbagai data jadi divisi saber ini seumpamanya ada berita yang memang menurut kita salah artinya kita mengambil dari data-data yang menurut kita valid dan itu kita adukan data-data mana yang lebih akurat kemudian baru kita musyawarakan terlebih dahulu dari beberapa divisi ini baru kemudian kita kantar dari divisi konten divisi desain dan divisi saber jadi seperti itu adakah sanksinya jika ada masyarakat yang memberitakan hoax? kalau sanksinya mungkin atau hanya teguran? hanya kalau dari kita mungkin bersifat sosial saja karena kalau untuk sanksi itu mungkin diserahkan ke aparat hukum mungkin seperti itu terus yang terakhir ini harapannya dan pesan moralnya untuk masyarakat Indonesia? harapannya untuk seluruh kalangan santri di provinsi Banten khususnya dan umumnya seluruh Indonesia mari kita sama-sama jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini jangan sampai kita terpecah belah gara-gara berita hoax gara-gara ujaran kebencian mari kita sama-sama jaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang telah didirikan para funding father kita para santri dan para ulama yang telah mendirikan negara Indonesia ini ke arah santri dan umumnya itu ke para pemuda yang masih awam tentang hoax dan undang-undang IT itu untuk kejelasannya ya mungkin telah diterangkan tadi sama beberapa pemateri dari AIS Nusantara dan AIS Banten adanya itu ada suatu perubahan untuk para kaum milenial muda termasuk dari para santri salapiah dan umumnya para pemuda dan pemudi di Kabupaten Tangerang itu mengetahui tentang hoax bahwa hoax itu sumber fitnah dari segalanya ini kan yang perdana disini kita baru mengenalkan kepada kaum santri sama kiai-kiainya yang kita undang itu bahwa kita perkenalkan bahwa AIS itu seperti ini setelah diperkenalkan dari kaum santri dan para kiai kemasyarakat seperti apa? nanti harapan kita santri itu supaya ikut aktif dalam media sosial untuk menangkal hoax tersebut karena selama ini mungkin selama ini santri jarang lah ikut berperan dalam media sosial baik tentang hoax atau tentang pengajian sehingga dampaknya banyak ustad-ustad yang terkenal di daerah-daerah itu sehingga tidak dikenal tetapi orang yang kadang-kadang hanya tahu sepatah dua patah kata tetapi booming di dunia maya jadi kita tugasnya nanti ke sana akan ada kita upload kiai-kiai yang di kampung-kampung yang di daerah-daerah seperti itu? harapannya dan apakah ini untuk generasi muda di luar santri? semua sebenarnya semua kerangan tetapi yang kita panggil disini sebenarnya tadi kebanyakan santri selain santri pun sebenarnya bebas tetapi yang masuk di AIS itu ya bidangnya bidang agama berarti kan kalau sudah berbicara tentang agama ya santri juga apakah ini satu menunjang internet itu untuk bisa meningkatkan tentang informasi khususnya untuk publik dan islamnya sendiri Pak? sangat-sangat menunjang karena apa kalau kita ngaji kayak seperti biasa itu tidak dihilangkan sistem salapi itu tidak dihilangkan seperti apa sorogan ngaji ngaji jamiahan dan marhaban dan lain-lain itu semua tidak dihilangkan tetapi dengan adanya mengenal teknologi dan informasi ini harapan kita kita upload dan semakin meluas bahwa ahli sunnah wal jamaah ini benar-benar masih hidup berarti dalam segi positifnya yang dipublikasikan dan yang kita publikasikan itu segi positif nah yang mereka yang mengupload yang sebenarnya misalkan mengupload yang tidak benar kita klarifikasi seperti yang tadi sudah di untuk wawah sendiri pengennya seperti apa sih pak harapannya harapannya bisa diterima di semua kalangan AIS ini meluas ke Nusantara kalaupun sekarang belum tercapai selamat menikmati